Halo sahabat Bulang, berjumpa kembali bersama Sibulang, Mejuah-Juah Manbata Kerina. Di video kali ini Bulang sedang jalan-jalan ke Mitra Sibayak. Mitra Sibayak adalah tempat untuk pemandian air panas, air belerang yang ada di bawah kaki gunung Sibayak. Air ini juga berada di lokasi Desa Semangat Gunung, yang juga disini banyak sekali tempat-tempat pemandian air panas, seperti yang pertama, Alam Sibayak, Karona, Ginting, Pariban, Puncak Daun Paris, dan lain sebagainya. Saat ini Bulang berada di Mitra Sibayak. Mitra Sibayak ini agak berjauh, agak masuk ke dalam dan agak berjauhan dengan kolam-kolam yang lainnya, dan juga persis di bawah gunung Sibayak. Dan juga disini disungguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi semoga sahabat Bulang juga nanti bisa bermain dan datang ke tempat ini ya. Mari ikuti video Bulang. Baik, sahabat Bulang, saat ini Bulang berada di Mitra Sibayak. Mitra Sibayak adalah sebuah tempat pemandian air panas yang berada di bawah kaki gunung Sinabung. Itu dia, sahabat Bulang, kaki gunung Sinabung. Dan inilah tempat pemandiannya. Ini tempat pemandiannya. Tempat ini sebenarnya tidak terlalu luas ya, sahabat Bulangnya. Tetapi suatu hal yang paling menarik di tempat ini adalah disini disediakan air pancur. Pancur atau air yang dipancurkan yang membuat kita menjadi nyaman dan juga betah untuk mandi di tempat ini. Selain dari air pancur, pastinya banyak sekali kolam untuk pemandian air panas ya. Begitu juga banyak gajebo-gajebo atau tempat santai supaya kita juga bisa tinggal dan juga berlibur di tempat ini. Dan juga ada sebuah los atau tempat untuk kalau kita misalnya ada acara, kita juga bisa bertaduh di sana. Dan juga ada penginapan, sahabat Bulang. Nah, disini juga ada penginapan. Bila perlu sahabat Bulang datang ingin menginap, menghabiskan waktu beberapa hari di tempat ini, juga bisa tinggal di tempat ini. Baik, ayo sahabat Bulang kita akan menelusuri tempat ini. Kita juga bisa melihat tempat-tempat berfoto. Dan dimana juga mitra Sibaya ini dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan juga persis di bawah Gunung Sibaya. Nah, itu sahabat Bulang. Dan Bulang juga ingin mereview satu-satu kolamnya ya. Ini dia, sahabat Bulang, tempat losnya. Dan kita juga bisa memakai tempat ini dan bisa beracara di tempat ini. Kalau malam hari, tempat ini juga pastinya bagus sekali dan keren ya karena banyak lampu-lampu juga. Dan ini dia, sahabat Bulang, kolamnya. Ada dua tempat kolamnya dan sangat bagus sekali. Dan di sana juga ada air mengalir. Dan di air mengalir sana ada juga beberapa orang tua yang mengambil sayur. Sepertinya sayur kangkung. Oke, ini dia, sahabat Bulang. Keren sekali. Dan ini adalah toiletnya. Nah, di sini toiletnya ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Mungkin ada lapan pintu. Dan di sini juga ada kolamnya dua. Kita juga bisa melihat fasilitas apa saja yang ada di sini. Itu orang tua yang ada di sini. Sedang mengambil sayur kangkung. Wow, kangkungnya pasti enak sekali ya. Jadi, suasanya di sini masih seperti di desa sahabat Bulang. Dan juga, walaupun di sini adalah air panas, tetap juga ada air dinginnya. Sehingga ada ikan. Ikan yang ada di kolam yang dipelihara, dan di sana disampaikan menyediakan atau menyewakan ikan mes goreng. Lalu, ikan nila goreng. Kolam ikan kiluan atau sewa pancing juga bisa. Ikan mas tidak juga bisa memancing di tempat ini. Dan itu dia pancur buluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. Ada sekitar 8 ya sahabat bulang Dan perlu juga sahabat bulang ketahui Bahwa disini ada Pemandian Air Tetapi air biasa Sekarang-ken ini airnya dimasak Panas sekali ini panas Sekarang-ken dimasak Tetapi sebenarnya bukan dimasak Dan juga disana Ada Gajebo Ada 5 unit Kita juga bisa berfoto Dan juga Tidur atau istirahat disana ya Sahabat bulangnya Nah itu dia sahabat bulang Kita bisa ke Gajebo Gajebo nya juga Sangat unik sekali Nah ini dia Pastinya ini juga berbayar ya Disewa ya sahabat bulangnya Ini dia Dan juga disana juga Masih ada tempat penginapan Kalau sahabat bulang juga ingin camping Tidur Di tewa tenda Juga bisa disana Dan Apat ini juga disengguhkan dengan Pemandangan gunung Sibayak Yang sangat luar biasa Ini dia sahabat bulang Mitra Sibayak Indah Indah Dan unik Dan cantik sekali Sekali lagi bulang ingin mencorot Pancur buluhnya ya Ini dia sahabat bulang Pancur buluhnya Salah satu Yang membuat orang lain ingin Mandi di tempat inilah Karena Pancur buluh itu ya Jadi banyak orang Mau menghabiskan Waktu Untuk mandi Di bawah Pancur buluh Ini dia My father and my mother Sedang mandi Di bawah Pancur buluh Juga nanam nari Di Bastro Pancurai Entah Bukal Entah Bukal Nanam Alun-alun Nanam Alun-alun Adili tersingar Malam Malam Launam Melas Tambur Melas Melas ya Ini Launam Berga Rah Teluh Pancur Nam Berga Oh Berga Teluh Nam Berga Rah Teluh Melas Teluh Berga Oh Woy 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 Kolem Yang seperti ini Hanya ada disini ya Di kolam-kolam lain Tempat lain gak ada ya Ini Pancur Nam Tapi Lam La La Baga Indah Oh Lam La Baga Indah Oke Berarti Air Belerang Juga ya Mak Air Belerang Oke Oke Semoga Nanti Semua Orang-orang Yang ada Di Sumatera Utara Bisa mandi Di tempat ini Oke Inang Dadah 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 Amin Masih Masih Hai Terangkap ya Hai Oke Oke Dadah Dadah Oke Sabar pulang Hai Baik Baik sahabat pulang Tadi sahabat pulang Sudah melihat bagaimana Keindahan alam Yang ada di Mitrasi Bayak Ini Mitrasi Bayak Adalah Tempat Pemandian Air Panas Yang Menyediakan Beberapa Banyak Kolam Dan juga Kita bisa membawa Keluarga Membawa Teman Untuk Bersantai Ria Dan Mandi Di tempat Ini Dan hal Yang paling Menarik Adalah Di Mitrasi Bayak Ini Disediakan Disediakan Air Pancur Dimana Di Pancur Itu Kita bisa Mandi Di bawah Pancur Tersebut Dan Pancur Itu Menyediakan Air Dingin Dan Air Panas Yang Air Panas Pastinya Air Belerang Bahwa Mantap Dan Menarik Sekali Dan Juga Air Belerang Yang Kita Mandikan Itu Bisa Mengobati Pematik Sakit Pingjang Dan Sebagainya Dan Juga Bisa Menyegarkan Pikiran Dan Juga Membuat Kita bisa Ditenang Di tempat Ini Semoga Sahabat Bulan Juga Tertarik Untuk Datang Ke Tanah Karusi Malam Ke Kabupaten Karau Untuk Mandi Di Pemandian Air Panas Sahabat Bulan Juga Ingin Mencoba Tempat Lain Juga Masih Banyak Lagi Tempat Pemandian Air Panas Yang Ada Di Lokasi Terima Kasih Sudah Menonton Dan Dukung Video Kami Dan Jangan Lupa Terus Dukung Channel Kami Dengan Menekan Tombor Like Comment Dan Subscribe Dadah Sahabat Dukung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton